Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Puter Pelung Bagong BF Sobat Tanggungan dimanapun kalian berada Kali ini saya akan membahas bagaimana mengobati burung yang terserang cacingan Dan ciri-ciri burung yang terserang cacingan Nah jadi seperti ini kita sering-sering memantau bagaimana perilaku burung kita Ciri-ciri fisik burung cacingan Biasanya bulu akan mengembang kemudian lesu Kalau siang hari perilakunya kayak burung pengen tidur Ini kurus burungnya Jadi tulangnya ini menonjol seperti silen Nah ini salah satu ciri-ciri burung cacingan Kemudian bulunya rusak Kalau nafsu makannya dia seperti biasa makan Tapi badannya menjadi kurus Nah kalau burung sudah begini tidak segera kita atasi Atau kita obati Burung ini lama-lama akan mati Jadi resiko terjelek burung akan mati Makanya kalau melihat perilaku burung yang sudah seperti ini Ini tanda-tanda burung sakit atau tidak sihat Kena cacingan Kemudian di ujung ekor Di ujung ekor ini pasti kotor Jadi bulunya rusak Ujung ekornya ini pasti kotor Kalau bisa burung kita sendirikan Jangan sampai tercampur dengan burung yang sehat Untuk menghindari burung kita agar tidak cacingan Terutama yang kita lakukan adalah kebersihan kandang Jadi kandang harus bersih Paling tidak kita lakukan rutinitas untuk kebersihan kandang Setiap hari Tapi kalau di kandang umbaran begini Kita lakukan satu minggu sekali Seperti yang di belakang saya ini satu minggu sekali Tidak apa-apa Namun kalau untuk burung Siapan lomba atau yang sudah diengkel Disedirikan di sangkar itu Lakukan membersihkan sangkar itu setiap hari Kemudian sering mengganti Atau mengontrol pakan Air minum harus sering-sering dibersihkan Untuk air minum Usahakan air kemasan isi ulang Agar terhindar dari bakteri-bakteri Artinya air kemasan isi ulang itu sudah jaminan bersih lah Saran saya jangan memberi air minum pada burung Yang bersumber dari air tegas Kemudian kalau bisa usahakan air dari sumur Tapi yang paling bagus direbus Jadi air matang, air masak Jangan sampai air mentah Lakukan penyemprotan Pada kandang Perawatan untuk kandang itu lakukan penyemprotan Desinfektan Paling tidak Lakukan rubinitasi itu dua minggu sekali Untuk menghindari bakteri-bakteri yang ada Karena senyataan saya Burung puter itu sukanya Asin Jadi dia makan kotorannya Dan makanya di kandang soliter Atau di kandang engkel Atau di kandang rubaran Kalau bisa diberi asinan dari batam merah tumbuh Atau apalah terserah Teman-teman Biasanya menggunakan apa Kalau saya pribadi pengalaman ini Biasanya menggunakan batu batam merah Jadi batu batam merah itu fungsinya juga untuk membantu Mencerna Jadi makanan yang dia makan di tembolok itu Untuk batu batu Untuk pakan Usahakan Benar-benar bersih Jadi kita harus pandai-pandai memilih Kualitas pakan Yang kita beli Jadi paling tidak Kita cuci bersih Baru kita cuci jemur kering Pengalaman pribadi saya Untuk obat yang kami pergunakan Saya biasa pergunakan Obat Cacing Yaitu pembanteri Jadi Satu tablet itu Kita bagi Empat Kita loloskan ke burung Itu Sepertan Saya tambahin minyak ikan Itu saya lakukan Dua hari Untuk obat Kita tidak harus selalu menggunakan Obat 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 Kimia Sebanyak Di sekitar kita Obat Cacing yang bisa kita gunakan Berbagai merek Kalian bisa datang ke tembok burung Untuk menanyakan Obat apa Untuk burung yang sakit Untuk cacingan Ini adalah Kombantrin Jadi satu tablet Kita bagi menjadi Empat Kemudian ini Minyak ikan Cara meminumkan Satu pasang begini Untuk satu burung Satu pasang Satu burung Ini obat Cacingnya Kita kasihkan Membantrin Kemudian Ini Minyak ikan Nah kemudian Kita tiup Nah tujuan kita tiup Untuk membantu Agar obat tersebut Setelah masuk Dalam kemulung Pancernahan Kemudian Sama untuk Membantu Menurunkan lendir-lendir Yang ada di tenggorokan Tapi cara meniupnya Pelan-pelan aja Jadi dengan perasaan Saya yakin Kalau semua Hewan piaraan kita Kita rawat dengan hati Dengan cinta kasih Saya yakin Mereka Akan Mengerti Apa yang kita berikan Yang berbaik Burung-burung Makanya Untuk Menjaga Kesehatan burung Burung agar tidak Terserang cacingan Agar tidak terserang cacingan Setiap 3 bulan sekali Share sebanyak-banyaknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.